Tapi kok moro-moro disuruh ngabdi menjadi guru? Nama saya Turmuzi, asal dari Serang, Banten. Dan ada pun panggilan saya dengan sebutan Bahtur itu, itu suatu awal dari lelucon. Jadi istilahnya saya dengan teman saya ini, dia itu bingung, ini kira-kira dipanggilan siapa ya? Akhirnya, udah lah, ini sudah kena kelihatan ini kayak embah-embah, udah panggilan embah aja ya? Nah, disitulah temanku ini memanggil saya dengan sebutan Bahtur. Pertama itu, ada sebutan istilahnya, ada yang dengan sebutan Mas Tur, akhirnya kan nggak cocok, wah yang cocok Bahtur aja. Ayo mbak! Oke, langsung mbak, langsung, langsung. Ini oke. Cangkul, yang satu itu gagangnya patah. Yang punyanya siapa? Yang baru itu. Ayo! Takut katul. Nah, kayak gini kan bisa menyebabkan mati nih. Karena akarnya, karena ini akarnya terlalu kelihatan, terus, ininya apa, tanahnya ini kurang ini, seharusnya tambahin lagi tanahnya. Dan ada pun waktu itu, saya diarah ke Jawa Timur itu, karena saya merasa orang tidak punya. Jangankan buat bekal, buat ini pun, buat ongkos pun tidak punya. Akan tetapi, sama teman saya, dibantu, atau teman saya, kalau kamu memang tulus mau ke Jawa Timur, mau ke Jombang, ntar saya ongkosin. Ntar saya yang nganterin. Dan kalau misalkan kamu di situ, insya Allah di situ kamu bisa, walaupun di situ tidak membawa bekal, tidak membawa uang, insya Allah di situ dibantu oleh gurumu. Karena di situ itu, istilahnya, ada sebutannya pondok apa, pesantren, trener. Karena dari situlah, pesantren diajari untuk mandiri. Artinya, untuk mempunyai skill. Nah, Alhamdulillah, saya tanpa pikir panjang-panjang. Karena kalau misalkan saya mikir-mikir terus, terus misalkan kalau misalkan, kalau saya tidak barengan dengan teman saya, terus mau kapan lagi. Karena kalau saya misalkan sendiri, belum misalkan saya dari Banten ke Jawa Timur itu belum tahu. Belum pernah sama sekali. Dan ongkos pun itu belum tentu ada. Makanya, situlah. Itu saya pertama kali nyampe sini itu sekitar jam satuan, jam satu malam. Kalau tajam satu malam, tidak mungkin kalau langsung soan ke Ramayai. Pas waktu itu, akhirnya, saya dan teman saya ini terpaksa sambil nunggu adanya elen, sambil nunggu waktu pagi, akhirnya tidur di bawah emperan toko. Tidur di bawah emperan toko. Setelah itu, ketika sudah waktu subuh, sholat subuh, kemudian langsung menuju ke pondok pesantren. Dan alhamdulillah, saya setelah sampai ke pondok pesantren PPU, kemudian langsung disewankan sama teman saya ke Ramayai. Terus sama teman saya langsung ditinggal. Dan saya sama Ramayai itu langsung diarahkan untuk mengikut ngabdi di peternakan, yaitu ngurusin kambing. Kalau makan ini, satu kotak ini, satu tong disini. Satu kotaknya satu tong. Berarti makan ini pagi sama sore. Ini kan makannya fermentasi. Jadi sekarang sudah enak, tidak usah ngarit. Sambil ngaji pun bisa, sambil ngulang pun bisa. Jadi sekarang itu, kalau ternak itu malah tambah, bikinnya tambah enak. Akhirnya, bukan berarti ketika kita ternak, terus mengganggu waktu kita. Sekarang ternak pun bisa disambi sambil ngulang, sambil ngaji, pun bisa. Tidak harus misalkan ternak, akhirnya tidak ngaji, akhirnya tidak ngulang. Sekarang sudah bisa. Ini jenisnya kambing apa? Jenisnya kambing itu ada yang baru itu namanya Senduro Silangan Senen. Sama Senen. Kalau ini, domba biasa ini. Ada yang Garutan ada, jenis Garut. Tapi sudah silangan. Lata-lata ini silangan semuanya. Karena di sini kan istilahnya santri itu, jangan berpaku dengan satu misi. Intinya, harus serba bisa. Waktu itu saya kan istilahnya tetap sambil ngurus di gambing, sambil ngikut istilahnya bantu-bantu di bangunan. Ternyata ini bensin, penan nih kaya. Pergijan 15. Istilahnya, man khodama khodima. Pergijan itu. Artinya, barang siapa yang membantu atau mengabdi, maka akan dibantu. Nah, sekarang ini lagi masalah ini aja. Istilahnya kan, kita ini manusiawi. Kita ini makhluk, seorang abdi. Diciptakan oleh Khususya Allah untuk mengabdi. Nah, sedangkan kita, kita ini ngikutnya seorang santri, ngikut dengan seorang guru. Seorang kiai. Maka harus istilahnya apa? Harus mempersiapkan, harus memperkorbankan jiwa dan raganya untuk membantu, untuk mengabdi kepada beliau. Karena apa? Karena di dalam ngabdi ini, sebutnya kan khidmah, khidmah bahasanya. Dengan khidmah ini, kita bisa memperoleh barokahnya ilmu. Memang ini dari saya sendiri, untuk 2 minggu sekali. 2 minggu sekali itu, saya minta untuk kelas saya sendiri. Khusus untuk membersihkan jeding, dengan membersihkan musyola itu, saya minta kelas saya sendiri 2 minggu sekali. Jadi, bukan dari jadwalnya, bukan. Barulah bilang ke yang PJ-nya, penanggung jawabnya. Hari demi hari, karena kehidupan itu selalu berputar, akhirnya saya, saya juga istilahnya ini termasuk aneh tapi nyata. Aneh tapi nyatanya kenapa? Lah kok seorang yang awalnya ngabdinya di kambing di perternakan, ngabdinya awalnya di bangunan, ngabdinya misalkan ngurusi bebek, Nah, iya istilahnya, wis, berbahasa ini anulah, sega anulah bagian-bagian hal-hal sing apa, hal-hal sing kayu nisawa segala, tapi kok moro-moro disuruh ngabdi menjadi guru. Jalilnya Jalilnya Bilema bii kelawan perkorokang dendol Bilema bii kelawan perkorokang dendol Jadilah orang yang peduli terhadap sesama makhluk, jangan menjadi orang yang acuh tak acuh, sebagaimana yang dinadamkan dalam Nahbu Jawa, Jadilah orang yang pecinta, jangan menjadi orang yang pendusta, artinya, pecinta disini menjadi orang yang mempunyai rasa cinta terhadap lingkungan, terhadap sesama. Jangan menjadi orang yang mendusta, orang yang acuh tak acuh, orang yang saling mengusuhi. Jadi itulah intinya Intinya selaku makhluk, marilah Sama-sama saling membantu Sama-sama saling menolong Jangan saling menonton Akan tetapi ketika ada teman yang kesusahan Mari kita tolong, mari kita bantu Itulah yang namanya manusia yang bermanfaat Sama-sama saling menonton